Dapat kerjaan Honda Jazz 2005, power window tidak mau naik dan tidak mau turun Pencet tombol tidak mau naik, juga tidak mau turun Mungkin ini dinamonya yang bermasalah ya Karena kalau dites di output dari suite tadi yang menuju ke dinamo Itu ada tegangan bolak-balik Berarti ini terduga dinamonya yang bermasalah Mari kita uji menggunakan avometer Apakah ini bermasalah atau tidak Nah setelah kita tes ternyata ini ada hubungan ya Berarti ini memang tidak kontinu, kadang bisa kadang tidak Mungkin bosnya sudah terlalu tipis ya, jadi kadang nyangkut kadang tidak Mari kita buka saja untuk memastikan kebenarannya apakah ini rusak bosnya Semoga saja tidak terbakar ya golongannya Ini kalau beli rumayan mahal ya teman-teman Harganya sekitar 4 atau 75 itu pun second ya Barang copotan, tidak baru Kalau Jazz itu beli baru harus lengkap sama regulator Ya lumayan mahal lah untuk mobil sedan itu biasanya emang gitu Harga part seperti dinamo itu lebih mahal Terutama yang sebelah kanan ya karena disitu ada sensornya juga Kalau yang baru itu harganya 7.68 lengkap sama regulator Sebelah kanan sebelah sopir itu memang lebih mahal daripada yang kiri Karena disitu banyak kabel ada sensornya karena disitu ada otomatisnya Itu makanya bikin mahal Makanya ini perbaikannya saya bikin murah saja Biar tidak memberatkan konsumen mungkin masih bisa diakali Mari kita simak langkah-langkahnya seperti apa Setelah ini kita buka bagian angkernya Ternyata emang bostelnya sudah habis ya Ini kelihatan banyak debu dari sisa karbon brush atau bostelnya Dan slip ringnya juga itu agak gosong Pertanda bostel itu kadang tidak menyentuh Semoga ini bisa diakali ya karena gulungannya belum terbakar Ini setelah kita jabut Kelihatan kalau ini Gosong ini berarti ini emang Sudah tidak menyentuh Kadang nyentuh kadang enggak Sebenarnya dinamo seperti ini tidak untuk diperbaiki Karena di pasaran tidak ada pat-patnya Seperti bostel itu tidak ada yang jual Nanti kalau ini kita nanti pasangnya Kita pakai bostel dinamo isi punya penter ya teman-teman Ini dua baut lepas Baut holder karbon brush atau baut holder bostel ini namanya Selanjutnya soket lepas Soket menuju bostel Dan ini Ini ya ini namanya Bagian sensor Anti jepit namanya Supaya apabila Ada benda di atas kaca yang bergerak ke atas Ini motor berhenti berputar Tujuannya begitu demi keamanan Tarik atas Ya Masya Allah Kotor sekali ya Seperti inilah Bentuk dari Pemegang bostel atau bostel holder ini seperti ini Dan ini bostelnya sangat Kucil sekali Tipis Ini konstruksinya emang sebenarnya Bukan untuk diperbaiki Sekali pakai saja dan dibuang Mungkin maksudnya gitu Tapi Sama kita-kita Ini masih Tetap bisa dan harus bisa Kita manfaatkan kembali Ini ngelepasnya dengan tarah diperkosa ya Yang ini sudah saya lepas tadi Ini ditekan gini Terusak gak apa-apa Nanti diganti Nah seperti ini Lepas Cuma kecil sekali Kecil Kecil Kita bikinkan Dari bostel Dinamuisi Nah ini Bostel Dinamuisi Punya painter Harganya cuma 10 ribu Murah sekali Jadi dengan modal 10 ribu Kita sudah bisa memperbaiki Dinamuisi Ema murah Patnya itu emang murah teman-teman Yang mahal itu ilmunya ya Makanya kadang kalau dibengkel itu Loh Patnya murah kok Engkosnya mahal Ya yang mahal itu bukan alatnya Tapi ilmunya Gitu katanya Eh ini Bostelnya kita kecilkan Harus telaten Kalau gak telaten ya Gak jadi bayaran Kerjakan sekerjaan seperti ini Emang Menguras Konsentrasi juga Karena alatnya kecil-kecil Bostelnya sangat kecil Abaikan tangannya Yang hitam ya Emang Kerjaan mekanik Gak seperti ini Tadi Barusan pegang-pegang Abu dari Bostel Hitam semua Ya Kalau mau bersih ya Kerjanya gak dibengkel Agak rumit juga Pasangnya Kita masukkan Ya masuk ya Seperti ini Jadi untuk pasangnya Agar mudah Kita pasang dulu Disini Nanti kalau sudah Masuk sana Akan sulit Pemasangannya Nah ini kalau sudah Masuk sini Nanti ini bisa Kita masukkan Ke Sini Biar gak begitu sulit Nah masuk Sambil diputer-puter Masuk Tinggal baut Kalau ini sudah Masuk ini Sudah bisa Dikatakan aman Karena yang Sulit adalah Memasang Bagian yang ini Aman ya Sudah aman Masuk Masuk Sensor Pasang Sini Selamat menikmati Sudah selesai ya Ini saatnya Kita coba Kita coba Adu Sebelum dipasang Ke sereka seluruhan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton